Dan sehingga visi kita, gereja kita jadi kenyataan dalam hidup kita Menjadi serupa Kristus Yes, yes, yes Dan ini bukan sekedar ucapan apa ya Kebiasaan kita Saya akan ucapkan itu di iman saya Yes Tuhan Itu akan mengurut Dalam hal apa saudara? Merit Apalagi Keuangan Motif Dan mulut Banyak orang gagal saudara di mulut Dia perhatikan sekali Dia harus murni Dia harus bersih Dia harus jujur Tapi dia gagal Betul sekali Bapak Gembala bilang mulut ini penentu dalam hidup kita Terbatal semua hasil kita Karena kita salah bicara Dia seperti api Perhatikan hidupmu Amen Mungkin kita setia sekali Tapi gagal di mulut Suka bersumut Suka mengeluh di belakang Apalagi saya tertarik dengan Bapak Gembala tambah ini soal mulut Suka menjelekkan orang lain Akhirnya gagal runtuh semua bangunan rohani kita Tapi saya percaya kita semua lagi dibentuk oleh Tuhan Amen Kita dibentuk oleh Tuhan karena Tuhan menginginkan hidup kita Kita beri hidup kita dikerjakan oleh firman dan roh kudus setiap hari Ya dari rumah Tuhan Tuhan lepaskan firman Tuhan itu Pasuk di dalam roh kita Untuk membentuk hidup kita Jadi jangan pernah lalai atau malas dengarkan firman Tuhan Yang biasa kita katakan makan firman Karena memang ini adalah makanan rohani kita Ya jasmani punya makanan Nasi, ikan, sayur, macam-macam Tapi manusia roh kita juga butuh makan Dan makanannya adalah Materialnya adalah firman Dan roh kudus yang akan mengerjakan dalam hidup kita Amen Haleluya Hidup yang tidak dibangun dengan baik Akan berdampak buruk pada kehidupan orang percaya Secara keseluruhan Hidup yang tidak terbangun Manusia roh kita yang tidak terbangun Walaupun kita anak Tuhan Walaupun kita setia di gereja Melayani di gereja Kita sudah banyak pengalaman Kita sudah banyak melihat Bukan orang-orang ada di dalam gereja Orang-orang yang setia Orang-orang yang berkorban Tapi karakternya tidak pernah berubah Firman tidak punya kuasa Berubah atas hidupnya Merubah, cemburu, iri, hati Kenapa tidak berubah? Berarti firman itu tidak berubah atas hidupmu Karena kita tidak membuka hati Saya selalu berkata begini Saya mau Tuhan Saya mau Tuhan Jadi Harus diperkatakan Saya mau Tuhan Saya mau berubah Saya mau Tuhan Saya tidak mau ini Tuhan tolong Saya mau tidak ini lagi Tidik-tidik Begitu Dan itu pasti terjadi Karena kita lagi Perkatakan Kita mau Tuhan memeteraikan di surga Apa yang kita ikat di bumi Tuhan Lepaskan di Surga Lihat kedahasi Kita lihat saudara Hidup yang tidak dibangun Itu berdampak pada bagian kehidupan Orang percaya Di antaranya adalah Satu saudara Kita lihat berdampak pada Soal ekonomi Kan saya ambil Kan saya ambil di Agai ya Agai satu Pertama Soal ekonomi Ayat yang ke enam Bilang begini Kamu menabur banyak Tetapi membawa pulang hasil Sedikit Apalagi ayat ini bilang Kamu makan Tetapi tidak sampai Kenyang Oh ini Seperti ini ada logika Orang makan pasti Kenyang Dia makan dua piring Pasti kenyang Ini cuma lambang Ya Ini Lambang dimana kita Manusia Merasa selalu tidak Tidak puas Selanjutnya Saudara Kamu minum Tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian Tetapi badanmu Tidak sampai panas Dan orang yang bekerja Untuk upaya bekerja Untuk upaya yang ditaruh Dalam pundi-pundi yang berlubang Mau seperti itu Kerja keras Tapi Uangnya taruh di pundi-pundi yang berlubang Banting tulang Tapi tidak ada hasilnya Waktu kita cari Mana Hasil itu Tidak ada Karena dia Ditaruh di kantong yang berlubang Dia jatuh ke bawah Tidak tertinggal di kantong kita Karena Berlubang Coba saudara Taruh Uang saudara Di kantong yang Berlubang Bocor Tanpa saudara tahu Hilang Uang itu jatuh Tidak ada lagi Kosong Karena lubang Torang cari Tidak ada lagi Eh kita tahu Kitab yang hasil banyak Ini Ayat ini tuh bilang begini Torang Menabur Banyak Tapi Seperti Tidak ada Ya Dan saya percaya Saudara Kita semua akan bangun hidup Ya Hidup yang tidak dibangun Itu mendatangkan Kesiasiaan Pada setiap Hasil Hasil Kita Ya itu Ayat 6 bilang Betul Tor Hidup yang tidak Terbangun Atau tidak dibangun Dengan benar Manusia Ruh kita Tidak terbangun Dengan benar Dengan baik Itu mendatangkan Sesuai ayat ini Hb 1 ayat 6 Mendatangkan Kesiasiaan Pada Setiap Hasil Kita Hasil Yang ditaburkan Banyak Tetapi yang Dibawa pulang Pertama Sangat Sedikit Torang Tau Torang Ada menabur Banyak Menabur Seperti kami Kemarin Perdi di Satu tempat Dia bilang Seskon Torang ada Tanam Apa Milu Dia kasih perbandingan Milu di Tempat Sebelah sana Dan Yang ada disini Yang disini Tidak Tidak baik Pertumbuhannya Dia bilang Ih ini Tidak bagus Tidak jadi Cuma sedikit Yang sana Subur Bagus Bagus Sekali Saya bilang Eh betul Karena katanya Disitu banyak Pasir Dan Akhirnya Itu milu Atau Jagung Yang ditanam Tidak menghasilkan Apa-apa Yang disebelah Menghasilkan Yang baik Begitu Dengan Kita Apa yang Kita tabur Keliatannya Kita tabur Banyak Keliatannya Kita sedang Bekerja Dengan Baik Tapi Pada hasilnya Eh kita bawa pulang Sedikit Kita pergi Memetik Eh cuma Satu dua Satu dua Satu dua Kan Tidak semua Hasilnya Sedikit Karena Apa Posisi Bangunan Manusia Roh kita Haleluya Kan kita ini Anak-anak Tuhan Ya Kita bergantung pada Tuhan Berkat itu dari Tuhan Amen Haleluya Seharusnya Kalau banyak Yang ditaburkan Maka yang Dituai Berkali-kali Lipat Hasilnya Ya Daripada Yang ditaburkan Kita tahu Contoh tadi Jagung Tolong Tanami Satu saja Jagung Satu Biji Benih itu Dia akan Tumbuh Berapa Tongkol Kali Josana Itu Kalau Tanam Satu-satu Berapa Tongkol Banyak Sekali Orang Cuma Tabur Mungkin Sepuluh Benih Tabur Sepuluh Benih Dapat Beratus-ratus Tongkol Almilu Pandi Juga Seperti itu Bener Nah Itu sebabnya Firman Tuhan Berkata Kepada Orang Israel Firman Tuhan Datang Kepada Nabi Hagai Bilang Kepada Orang Israel Perhatikan Cara hidupmu Yang salah Bukan Tuhan Yang salah Bukan kerja Terasmu Yang salah Bangunan Manusia Rohmu Jadi Perhatikan Hidup Kita Supaya Kita Akan Kembali Membangun Dengan Benar Adalah Manusia Roh Kita Ya Hasil Usaha Meski Banyak Menjadi Seperti Dimasukkan Dalam Pundi Berlobang Ya Ada Hasil Hasil Yang Diisi Seperti Dalam Kantong Bocor Waktu Masuk Ada Tetapi Waktu Mau Ambil Kembali Sudah Tidak Ada Mau Kita Seperti Itu Tidak Mau Tentunya Ya Mari Kita Bangun Manusia Roh Kalau Kita Tabur Kita Harus Menuai Sesuai Apa Yang Tuhan Katakan Sesuai Apa Yang Firman Janjikan Kamu Akan Menabur Banyak Dan Itu Terjadi Kita Menuai Banyak Sesuai Dengan Taburan Kita Karena Tuhan Melihat Kita Ini Apalagi Kita Sudah Lahir Baru Ya Tuhan Melihat Hidup Kita Bangunan Rohani Kita Itu Penting Itu Yang Tuhan Mau Yang Pertama Berdampak Pada Soal Ekonomi Hanya Hasil Tapi Masuk Dalam Kantong Bocor Bawa Pulang Banyak Tapi Waktu Mau Cari Cari Sudah Tidak Ada Pernah Kita Mengalami Seperti Itu Saya Tau Kita Punya Pengalaman Seperti Kita Tau Kita Pihak Hasil Banyak Kita Tau Seperti Masukkan Pada Pundi Yang Bocor Selanjutnya Berdampak Pada Kehidupan Hidup Yang Tidak Dibangun Berdampak Berdampak Meski Hasilnya Banyak Dan Bisa Dibawa Pulang Ingat Ayat Bilang Tetapi Tuhan Menghembuskannya Ya Berdampak Pada Pekerjaan Ini Kedua Pertama Ekonomi Beda Beda Tipis Tapi Ini Pekerjaan Mari Kita Lihat Pertama Berdampak Pada Ekonomi Kita Kalau Kau Ingin Diberkati Tuhan Ekonomi Baik Baik Hasil Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dijanjikan Oleh Tuhan Perhatikan Bangun Manusia Roh Dengan Benar Jangan Salah Bangun Bangun Dengan Baik Bangun Dengan Benar Biarkan Firman Mengerjakan Hidup Relakan Hidup Dibentuk Dan Dibubah Ingat Baik Baik Kita Harus Berubah Ya Dalam Membangun Manusia Roh Firman Tuhan Akan Mengubah Hidup Kita Kita Jadi Pelaku Pelaku Firman Tuhan Jadi Rendah Hati Jadi Sabar Harus Berubah Karena Firman Yang Mengerjakan Hidup Kita Ayat Sembilang Bilang Begini Kamu Mengharapkan Banyak Tetapi Hasilnya Sedikit Dan Ketika Kamu Membawanya Ke Rumah Aku Mengembuskannya Oleh Karena Apa Demikian Firman Tuhan Semesta Alam Oleh Karena Rumahku Yang Tetap Menjadi Rerun Tuhan Sedangkan Kamu Masing-masing Sibuk Dengan Urusan Rumahnya Sendir Bener Ini Firman Tuhan Bilang Ini Yang Kedua Berdampak Pada Pekerjaan Kita Tapi Pekerjaan Begini Begini Seperti ada Penghalang Ini Firman Tuhan bilang Kamu Mengharapkan Banyak Tetapi Hasilnya Sedikit Dan Kamu Membawanya Ke rumah Aku Mengkembuskannya Hilang Raif Begitu Saja Seperti Tidak Ada Tuhan Yang Melakukan Itu Saudara Bisa Kerja Keras Bisa Banting Tulang Bisa Pintar Bisa Cakap Bisa Banyak Hasil Tapi Waktu Bawa Pulang Tuhan Tiop Hembuskan Ih Dia melayang Tidak Tahu Kemana Dan Itu Tuhan Yang Kerjakan Sesuai Ayat Ini Biar Tuhan Jaga Baik-baik Tuhan Oleh Karena Apa Oleh Karena Runtuhan Bangunan Baik Allah Yang Belum Dibangun Oleh Karena Apa Hidupmu Tidak Terbangun Yang Aku Butuh Hidupmu Yang Aku Mau Keserupan Kristus Nyata Di dalam Hidupmu Itu Yang Lebih Penting Kasih Mengasihi Itu Benar-benar Realita Bukan Di Mulut Cinta Kasih Sayang Itu Benar-benar Realita Hidup Sesuai Firman Bukan Sekedar Di Omongan Mulut Kita Sayang Mengasihimu Tapi pada Kenyataannya Sebenarnya Tidak Firman Tuhan Mengingatkan Kita Mengapa Berkat-berkat Yang kita Bawa ke rumah Kita Banyak Sekali Tetapi Waktu Bawa ke rumah Menembuskan Karena Apa Tuhan Tuhan Bila Kepada Orang Israel Karena Engkau Membiarkan Rumahku Tetap Jadi Rerun Tuhan Tetap Hidupmu Tidak Engkau Perbaiki Tidak Engkau Bangun Dengan Benar Karena Tuhan Ingin Dia Diam Di Dalam Hidup Kita Tuhan Mau Kita Ini Benar-benar Jadi Anaknya Ya Hidup Yang Tidak Dibangun Membuat Banyak Orang Kecewa Dengan Hasil-hasil Kerja Mereka Hasil Pekerjaan Mereka Karena Mereka Mungkin Kerja Keras Tapi Tiba-tiba Tidak Ada Karena Itu Dari Pihak Tuhan Tuhan Melakukan Tindakan Yang Terkadang Kita Tidak Bisa Sadari Sudah Ada Dia Rembuskan Kita Bicari Sudah Ini Sudah Sama Seperti Apa Ya Tiba-tiba Orang Mengalami Hal-hal Yang Tuhan Lakukan Kita Mengeluarkan Uang Seperti Mungkin Kita Keserempet Ya Mobil Tidak Perlu Kami Pernah Alami Itu Sudara Tidak Disangka Sangka Tidak Diduga Duga Kami Pikir Pun Tidak Terserempet Eh Ada Terserempet Dan Orang Ini Apa Ya Orang Ini Menuntut Sebenarnya Kalau Mau Dipikir Kami Yang Sebenarnya Ya Orang Bilang Ini Dorang Dorang Dantung Musid Tapi Keluarga Itu Menuntut Dan Tuntutannya Banyak Banyak Ini kan Tidak Diduga Duga Ya Saya percaya Juga Banyak Pengalaman Dalam Hidup Kita Tiba-tiba Ada Hal-hal Yang Tidak Perlu Akhirnya Dikeluarkan Ya Sebenarnya Apa Ya Tidak Seharusnya Untuk Dikeluarkan Tiba-tiba Mungkin Terlalu Apa Ya Kalau Saya Membelang Sakit Tiba Perlu Bawa Bawa Kedokter Dan Uang Yang Banyak Atau Macem-macem Yang Boleh Terjadi Dalam Hidup Kita Itu Cara Tuhan Kadangkala Dia Memesadarkan Hidup Kita Dia Hembuskan Raif Begitu Saja Itu Yang Kata Agai Satru Ayat Yang Kesembilan Hidup Yang Tidak Terbangun Akan Membuat Sukses Sukses Kita Ya Apa Raif Begitu Saja Pekerjaan Pekerjaan Kita Raif Begitu Saja Waktu Covid Banyak Pabrik Tutup Banyak Orang Di Pihak Itu kan Tidak Diduga-duga Tuhan Bisa Melakukan Itu Karena Tuhan Menginginkan Hidup Dulu Dibangun Kenapa Sudah Di depan Mata Orang Bunding Kita Yakin Sekali Sojani Duh Kita Yakin Sekali Kita Pekerjaan Ini Tiba-tiba Orang Curang Dengan Kita Itu Banyak Terjadi Itu Itu Dari Tuhan Yang Melakukan Yang Mengizinkannya Karena Tuhan Mau Engkau Kumpus Dulu Bangun Hidup Manusia Roh Karena Berkat Itu Dari Tuhan Dan Bangun Manusia Roh Itu Lebih Penting Lebih Dari Segala Sesuatu Karena Dia Bersifat Kekal Tidak Ada Yang Mengecewakan Kalau Engkau Bangun Panusia Roh Hidupmu Tidak Akan Kecewa Karena Tuhan Itu Berbiak Padamu Tuhan Yang Mengangkat Tuhan Yang Menurunkan Tuhan Bisa Mengangkat Engkau Tinggi Asalkan Tuhan Benar-benar Perjaya Dengan Hidupmu Karena Tuhan Yang Menguji Hati Manusia Tuhan Yang Mengenal Kehidupan Kita Tuhan Tahu Apa Respon Kita Pada Besok Hari Tentang Ibadah Tentang Firman Tuhan Tentang Tuhan Tentang Rumah Tuhan Tuhan Tahu Apa Yang Akan Kita Respon Tentang Hari Besok Ya Itu Sebabnya Kalau Tuhan Membentuk Kita Tuhan Ijinkan Kalau Itu Terjadi Perhatikan Keadaan Manusia Bangun Dengan Benar Dengan Baik Fokus Pada Tuhan Itu Maksudnya Fokus Membangun Manusia Roh Baru Pekerjaan Tuhan Yang Akan Cover Tuhan 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 Berbuat Hal Hal Yang Pasti Tuhan Akan Belah Karena Ini Berdampak Ya Begini Kehidupan Rohani Kita Sangat Berhubungan Dengan Berkat Atau Pekerjaan Yang Tuhan Sediakan Itu Pasti Kalau Engkau Hidup Jujur Hidup Bersih Di hadapan Tuhan Akurat Dengan Tuhan Mengutamakan Tuhan Saya Mau Tuhan Tuhan Itu Akan Melakukan Hal-hal Yang Di luar Dugaan Dalam Pekerjaan Dalam Pekerjaan Tuhan Akan Memberkati Kita Sudara Ya Karena Ada Banyak Hal Yang Raib Begitu Saja Tuhan Sokerja Sobanting Tulang Tiba-tiba Orang Tipu Karena Tuhan Ayat Ini Bilang Tuhan Yang Mengembuskan Tuhan Yang Melakukannya Biar orang Tahan Baik-baik Tapi Tuhan Yang Melakukan Itu Karena Tuhan Mau Kita Kembali Untuk Membangun Hidup Karena Tuhan Mau Jangan Susalah Fokus Sobhinasa Yang Dulunya Kita Fokus Lurus Untuk Membangun Manusia Tiba-tiba Di tengah Perjalanan Kita Tertarik Dengan Kiri Atau Kanan Tuhan Mau Kita Fokus Pada Namun Manusia Rauh Karena Berkat Itu Dari Tuhan Pekerjaan Tuhan Yang Siapkan Jangan Menimpang Ke Kanan Atau Kekiri Kalau Kita Menimpang Ke Kanan Dan Kekiri Kita Tidak Fokus Lagi Kepada Tujuan Kita Menjadi Serupa Dengan Kristus Tuhan Mau Kita Ada Bersama Dengan Dia Di setiap Waktu Di setiap Perjalanan Hidup Kita Yang Kita Muliakan Adalah Tuhan Tapi Dalam Perjalanan Hidup Kita Kita Tertarik Dengan Warna Kuning Kanan Ada Rumah Makan Yang Mewah Kita Tertarik Dengan Pakaian Yang Indah Indah Di sebelah Sehingga Itu Baju Kita Belok Akhirnya Fokus Kita Sudah Tidak Lagi Berfokus Benar Untuk Membangun Manusia Rauh Terang Sibuk Eh Baju Baju Akhirnya Terang Baju Baju Akhirnya Terang Buka Rumah Makan Ini Contoh Contoh Di dalam Perjalanan Hidup Kita Ya Bukan Salah Maksud Saya Bukan Salah Orang Kerja Orang Cari Usaha Rumah Makan Ada Ibu Amos Baru Rumah Makan Tapi Yang Saya Maksud Ini Fokus Bangun Manusia Rauh Jangan Tertarik Dengan Hal Hal Di Dunia Ini Yang Akan Membuat Tore Baju Fokus Itu Sekali Kita Mau Pilih Dulu Eh Ini Pemata So Di Sana So Terut Dia So Lupa Fokus Menjadi Serupa Kristus Ini Ini Dalam Perjalanan Kita Membangun Manusia Rauh Kita Biarkan Akhirnya Bangunan Rumah Allah Itu Tetap Runtuh Runtuhan Penuh Dengan Runtuhan Yang Tidak Dibangun Tidak Disusun Dengan Rapi Hidup Rohanimu Itu Yang Paling Penting Paling Penting Karena Ini Adalah Tujuan Kegekalan Ya Saya Yakin Sekali Saudara Semua Diingatkan Oleh Firman Tuhan Betapa Penting Kita Fokus Membangun Perhatikan Manusia Rauh Kita Ya Kehidupan Lahiriya Jasmani Tuhan Tahu Kita Butuh Tuhan Sangat Tahu Tuhan Menyediakan Itu Tuhan Pencukupan Kita Pekerjaan Kita Jangan Takut Kalau Kita Tahu Dan Manusia Rauh Kita Terbangun Pekerjaan Disiapkan Oleh Tuhan Amen Karena Tuhan Mau Hari-hari Ini Gereja Kita Tetap Fokus Bangun Manusia Tetap Fokus Palaupun Banyak Sekali Gangguan Gangguan Yang akan Membuat Kita Melenceng Keluar Fokus Terima 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 Dia Dia Punya Semua Dia Sediakan Bagi Kita Kekayaan Dia Punya Oh Kejayaan Tuhan Punya Keindahan Itu Lebih Indah Tuhan Lebih Indah Dan Semua Keindahan Yang ada Di Dunia Itu Mari Fokus Saudara Saya Yakin Tuhan Akan Memulihkan Kita Supaya Pekerjaan Pekerjaan Kita Tidak Raih Begitu Saja Kita Sudah Lantin Tulang Tiba Hilang Selanjutnya Hasil Hasil Pekerjaan Kita Bisa Bawa Pulang Hasil Hasil Senang Bawa Pulang Tapi Semuanya Tidak Berbekas Tidak Ada Lagi Di Tempatnya Karena Tuhan Mengebuskan Hasil Hasil Yang Sebenarnya Kita Senang Kita Capai Tapi Waktu Kita Bangga Dengan Itu Kita Sudah Dapat Capai Ini Saya Senang Tapi Tiba Tiba Tuhan Mengambil Tuhan Meraikan Karena Tuhan Tahu Kebanggaan Tuhan Tahu Hatimu Dimana Hartamu Disitu Hatimu Tuhan Kan lebih Tahu Siapa Hatik Saya Tuhan Tahu Dimana Hatimu Seter Tuju Di Pekerjaan Hatimu Begitu Apakah Pekerjaan Itu Melebihi Tuhan Padahal Pekerjaan Itu Tuhan Punya Tuhan Yang Berikan Tuhan Yang Sediakan Saya Tahu Kita Hari ini Disini Lagi Dibentuk Oleh Firman Tuhan Tidak Sedikit Orang Yang Tidak Bangun Hidup Harus Kehilangan Berkatnya Karena Harus Ada Pengeluaran Yang Tidak Perlu Karena Dalam Peristiwa Tertentu Atau Karena Dalam Kesalahan Atau Dalam Kecerobohan Kita Itu Tuhan Bisa Buat Seperti Yang Saya Sudah Contohkan Tadi Ya Keserempet Ada Hal-hal Yang Akhirnya Mengeluarkan Uang Banyak Akhirnya Habis Tidak Mencari Satu Tahun Ini Habis Begitu Kan Tapi Saya Yakin Saudara Sudah Paham Tentang Firman Tuhan Ini Yang Kedua Berdampak Pada Pekerjaan Jangan Takut Kalau Engkau Bangun Hidup Tuhan Yang Akan Meng-cover Pekerjaan Fokus Pada Tuhan Jangan Fokus Pada Pekerjaan Fokus Pada Tuhan Hidup Segala-galanya Adalah Tuhan Ya Dan Yang Terakhir Yang Ketiga Berdampak Pada Apa Ya Tingkat Kepuasan Hidup Hidup Yang Tidak Dibangun Itu Berdampak Pada Tingkat Kepuasan Hidup Mari Kita Lihat Hagai Kembali Hagai Satu Ayat 6 Kamu Menabur Banyak Tetapi Membawa Pulang Hasil Sedikit Kamu Makan Tetapi Tidak Sampai Kenyang Ini yang Saya Katakan Tadi Kamu Minum Tetapi Tidak Sampai Puas Haus Terus Haus Terus Ada Kalau orang Makan Kelebihan Bagaran Tuh Sedikit Mau ingin Minum Tidak Puas Artinya Tidak Dikaruniai Karuniai Menikmati Banyak Uang Tapi Tidak Puas Tidak Diberi Karuniai Menikmati Kecewa Terus Stres Tidak Ada Damai Padahal Banyak Berkat Memang Berkat Tidak Akan Membuat Kita Ada Damai Sejahtera Yang Sesungguhnya Bukan Berkat Yang Membuat Kita Tenang Bukan Berkat Yang Membuat Kita Penuh Damai Sejahtera Tuhan Dan Firman Tuhan Yang Membuat Kita Ada Damai Sejahtera Biar Torang Dada Apa Kalau Ada Yesus Ada Damai Sejahtera Dalam Hidup Kita Ada Kebenaran Kebenaran Yang Memberi Kekuatan Kepada Kita Firman Yang Akan Membuat Kita Teguh Berdiri Ya Tidak Sampai Kenyang Kamu Minum Tetapi Tidak Sampai Puas Kamu Berpakaian Tetapi Badanmu Tidak Sampai Panas Dan Orang Yang Bekerja Dalam Upaya Bekerja Untuk Upaya Ditar Dalam Seperti Yang Sudah Kita Baca Tadi Ini Yang Ketiga Ada Yang Makan Tetapi Seberapa Banyak Pun Dia Makan Jumlah Makan Yang Masuk Dalam Kita Sudah Makan Ketempat Tempat Restoran Restoran Yang Besar Restoran Yang Ternama Makanan Yang Enak Tapi Kata Firman Tuhan Eh Ternyata Kenyang Tidak Mungkin Bukan Ini Cuma Lambang Tidak Mungkin Ternyata Kenyang Pasti Kenyang Tapi Ini Cuma Lambang Tidak Menikmati Kemuasan Yang Sesungguhnya Yang Tuhan Buat Ya Ini Tuhan Tidak Berikan Karunia Untuk Menikmati Ada Orang Banyak Uang Tapi Tidak Bisa Makan Ini Juga Tuh Tidak Bisa Keluar Negeri Tidak Bisa Naik Pesawat Seperti Saya Mau Suka Naik Pesawat Menaik Ulang Karena Ada Ada Gangguan Ya Tidak Bisa Menikmati Boleh Ke Jakarta Apa Laut Empat Tahun Lalu Saya Ke Jakarta Terakhir Eh Ke Surabaya Baru Ke Jakarta Naik Kepal Laut Tidak Boleh Naik Pesawat Ada Gangguan Kita Tidak Padahal Dulunya Tidak Bolak Balik Tidak 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 Terakhir Baru Tidak Bisa Lagi Naik Pesawat Memang Tidak Bisa Karena Kepala Saya Saudara Tapi Saya Beriman Bapak Gembala Bila Mari Beriman Tidak Naik Pesawat Dulu Di Sanger Dekat Dekat Buka Saya Biasa Ini Telinga Eh Bukan Cuma Telinga Kepala Kepala Sudah Periksa Ke dokter Dokter Sudah Kasih Caranya Tapi Berarti Ada Waktunya Tuhan 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 Tahu Yang Terbaik Dalam Hidup Kita Tidak Ada Karun Yang Menikmati Banyak Uang Tapi Duduk Di Kusirada Sakit Sakit Tidak Bisa Lagi Keluar Negeri Tidak Bisa Masuk Angin Tidak Boleh Capek Begitu Bukan Dan Selalu Stres Tidak Menikmati Itu berkat Tuhan Tidak Ada Damai Sejahtera Tidak Ada Ketenangan Padahal Banyak Segala Suatu Apa Yang kita Injinkan Banyak Bagi Mahal Mahal Sesuai Dengan Model Tersebut Ya Bisa Suatu Kenyanya Tidak 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 Kenyang Tidak Ada Kemuasaan Ya Itu yang Tuhan inginkan perhatikan hidupan rohani supaya waktu yang kau makan engkau akan dikenyang supaya waktu yang kau minum engkau akan merasa puas hidup ini menikmati kasih karunia dari Tuhan hidup ini aman dalam naungan Tuhan hidup ini penuh dengan kasih setia Tuhan berkat Tuhan itu hikmat Tuhan karunia Tuhan karunia roh kudus itu berkat-berkat yang terindah ya pengertian yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita membangun manusia roh itulah yang terbaik yang terindah dalam hidup kita bukan hanya berkat secara materi kekayaan rumah mewah mobil mewah mungkin kita suka tapi untuk apa kita suka dan kita tidak bisa naik dengan mobil yang kita beli mewah-mewah karena tidak bisa naik mobil pusing ya itu sebabnya bangun dulu manusia roh supaya kepuasan yang sejati datangnya dari Tuhan membuat engkau tenang dalam hidup ini apapun situasi hidupmu engkau akan tenang karena Tuhan yang membuat engkau tenang Tuhan yang akan membuat engkau menikmati kasih karunia engkau menikmati makan nasi dengan garam tapi engkau suka cita ya kita tenang aman dalam rumah karena ada Tuhan karena ada berkat-berkat Tuhan ya pakai bajunya enggak apa ya orang merasa dingin loh baju mahal baju gagah sekali tapi merasa dingin kehangatan kasih Kristus itu melebihi dari segala-galanya bangun manusia roh kita akan merasa damai dalam rumah tangga ada perlindungan dalam rumah tangga karena kasih Kristus ada dalam rumah tanggamu karena engkau bangun manusia roh ada jaminan dari Tuhan tenang dalam rumah bersama suami istri anak-anak rukun-rukun kita merasa sehati karena kasih karunia dari Tuhan itu sebabnya hari ini Tuhan katakan perhatikanlah keadaanmu perhatikanlah manusia rohmu tetap fokus membangun manusia roh tetap memberikan hidupmu dikerjakan oleh firman Tuhan waktu engkau dengar firman Tuhan hari ini itu akan mengubah hidupmu besok lagi engkau dengar firman itu harus mengubah hidupmu hidupmu harus berubah saya sudah katakan tadi dari malas harus jadi rajin itu perubahan yang nyata dari tidak bersemangat saya bersemangat melayani Tuhan dari tidak ada geirah memuji Tuhan saya jadi bergeirah memuji Tuhan saya bisa angkat tangan untuk Tuhan saya berglori untuk Tuhan saya menari untuk Tuhan dari tidak ada suka cita menyembak Tuhan saya jadi orang yang suka menyembak Tuhan suka bermasmur bagi Tuhan suka mengeluarkan dari tidak mau mengeluarkan suara memuji Tuhan saya lah orang yang paling terbaik menyanyikan lagu dengan suara yang terbaik suara yang keras dari saya dulu malas-malas tidak bergairah angkat kursi sekarang saya tahu saya angkat kursi di gereja itu karena Tuhan yang mengerjakan saya ya di rumah mungkin engkau tidak bisa angkat kursi tidak bisa sapu atau pel di gereja teman ajar engkau harus tahu harus jadi amin karena itu tanda-tanda perubahan kita akan berubah oleh firman dan roh kudus orang bilang aduh kita punya anda kok kita kok di rumah kebiasaan kami begini tapi sewaktu yang engkau datang di rumah engkau harus menyesuaikan dengan firman bukan firman yang menyesuaikan engkau dengan engkau tapi hidupmu engkau harus beri kepada firman dibentuk diubah oleh firman Tuhan sehingga kristus nyata dalam hidup kita kita jadi sedupa kristus dan kristus dimuliakan dalam hidup kita amin haleluya saudara akan lebih bergairah dengan Tuhan lebih semangat sehingga hingga ke siang orangnya eh kerja laki roh kudus yang kerjakan itu jadi semangat itu yang dikerjakan itu hidup firman Tuhan hidup dalam hidupmu amin kita akan melakukan karena roh kudus yang membuat saya bersemangat membuat saya paham saya melakukan ini untuk Tuhan tandanya manusia roh kudus sedang terbangun haleluya hidup harus dibangun agar dampaknya pada ekonomi akan nyata akan baik hasilnya kita pekerjaan pekerjaan kita hasilnya baik Tuhan yang bela tidak ada yang apa ya mengalami pekerjaan kita tidak ada PHK tidak ada bangkrut ya itu dan memiliki kuasa untuk menikmati hidup kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita kita belajar kita akan jadi orang yang selalu bersyukur karena kau kasih karunia Tuhan menikmati Tuhan berikan karunia menikmati sehingga selalu bersyukur terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk hidup ini untuk panas untuk hujan terima kasih saya ada di gunung saya ada di tempat terima kasih Tuhan saya ada dalam hidup ini karena Tuhan Amen Itulah firman Tuhan Haleluya Puji Tuhan Saya sampaikan firman Tuhan disini Saya kembalikan kepada Bapak Gembala Karena ada kejamuan